Halo Flickers, welcome to Snake Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Pain and Gain. Film ini bercerita tentang seorang instruktur binaragawan yang ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih baik setelah menghadiri suatu seminar. Dengan slogan American Dreams, binaragawan tersebut mengajak kedua temannya untuk bergabung dalam suatu rencana untuk menculik dan memeras salah satu kliennya yang cukup kaya raya. Namun kelucuan terjadi saat kliennya ternyata mengenali suara instruktur tersebut yang membuat rencana berantakan dan membuat mereka kebingungan. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Lugo yang sedang melatih tubuhnya sendiri. Ketika ia sedang menikmati olahraga yang disukainya, sekumpulan polisi tiba-tiba datang menghampiri Lugo sehingga membuat dirinya melarikan diri. Tetapi sayangnya pelarianya tak berjalan mulus karena polisi pada akhirnya berhasil menabrak Lugo. Mengapa ini semua bisa terjadi? Cerita ini dimulai pada 6 bulan lalu ketika Lugo bekerja sebagai pembimbing fitness atau instruktur binaragawan. Lugo merupakan orang yang meyakini bahwa tubuh atletis adalah segalanya. Namun sebelum menjadi instruktur fitness, Lugo sempat masuk penjara atas kasus penipuan yang telah ia lakukan kepada kliennya. Saat Lugo telah keluar dari penjara, dirinya mencoba melamar kepada sebuah sasana Jim dengan menjanjikan jika dengan terpilihnya ia sebagai karyawan di sana, maka dirinya dapat membantu pemilik yang bernama John itu mendapatkan klien yang cukup banyak. Beruntungnya John tak terlalu memandangi masa lalu dari Lugo yang merupakan seorang kriminal. Lugo akhirnya berhasil menepati janjinya kepada John dalam waktu beberapa bulan saja. Tetapi Lugo sadar bahwa setelah ia mendapati janjinya, ia tak mendapatkan bonus yang lebih besar dari John. Sehingga Lugo memutuskan untuk mengikuti seminar motivasi dari seorang motivator bernama Johnny Wu untuk dapat merubah kehidupannya. Karena penampilannya yang menarik, Lugo terpilih langsung oleh Johnny Wu untuk mendapatkan less private khusus. Setelah mengikuti seminar itu, Lugo mendapatkan ide yang cukup beresiko untuk dirinya sendiri, yaitu dengan menguras harta dari klien tetapnya bernama Victor Kershaw yang merupakan orang tajir di sasana gym milik John. Sehingga ia mengajak rekan gymnya yaitu Adrian Dorbal yang sangat membutuhkan uang untuk mengawati penyakitnya yang kecanduan memakai steroid. Lugo juga memberikan dorongan motivasi kepada Adrian agar ia mau merubah hidupnya. Merasa tak cukup perencanaan itu dengan berdua saja, mereka akhirnya mencoba merekrut Paul Doyle yang merupakan seorang kriminal yang telah insaf akan perbuatannya di masa lalu. Lugo dan Adrian juga mencoba mendekati Paul dengan mengajaknya tarung tinju dan pergi ke diskotik. Setelah pulang dari diskotik itu, Lugo dan Adrian menyempatkan diri untuk memberitahu Paul terkait rencana yang akan mereka rencanakan. Lugo juga memberikan motivasi agar Paul menyetujui rencananya. Namun karena Paul yang telah insaf, dirinya menolak tawaran dari Lugo dan Adrian begitu saja. Keesokan harinya, di saat Paul mendedikasikan dirinya kepada gereja, ia mendapatkan godaan dari pastor di gereja itu yang mengatakan jika otot yang dimiliki Paul sangatlah seksi. Sehingga Paul memutuskan untuk pergi dari gereja itu. Beruntungnya, dirinya bertemu dengan Lugo yang tak kunjung menyerah agar mengajaknya bergabung dalam rencana gila miliknya. Di dalam perjalanan, Paul menjelaskan jika perencananya untuk Tobata berjalan dengan baik di gereja itu. Karena pastor di sana bukannya membimbing, malah melainkan melecerkan Paul begitu saja. Sehingga pada akhirnya, Paul menerima tawaran dari Lugo. Lantas mereka dengan segera pergi ke toko senjata untuk melengkapi persiapan. Awalnya mereka sempat tak diperbolehkan untuk membeli senjata. Tetapi karena Paul yang dapat mengelabui penjaga toko membuat mereka dapat membeli beberapa senjata yang berada pada toko persenjataan tersebut. Setelah terlengkapi sudah perlengkapan mereka, Lugo juga memberikan rencana yang dirinya telah perbuat secara rinci. Tetapi rencana yang Lugo buat selalu gagal karena rumah milik Victor yang sedang mengadakan perkumpulan Yahudi di rumahnya. Karena rencananya yang gagal pertama, Lugo membuat rencana kedua dengan meminta Paul dan Adrian untuk berpakaian seperti Hayabusa dan Belalang Sembah. Rencana mereka dengan memakai kostum Hayabusa dan Belalang Sembah awalnya sempat gagal. Sehingga ketika Victor berada di restorannya, ia memaki-maki pegawainya dan keluar dari restorannya. Hal itu membuat Lugo dan Adrian dapat menjalankan rencana mereka untuk menculik Victor. Di dalam perjalanan penculikan Victor, Lugo dengan segera mengabari Paul untuk segera bersiap karena mereka telah mendapatkan Victor. Tetapi Paul tak terlalu menghiraukan hal itu karena ia justru lebih fokus dengan mainan dewasa yang berada di depan matanya. Setelah Lugo tiba di gudang, mereka segera memindahkan Victor serta menutup penglihatannya. Lalu dengan segera Lugo memberi interogasi kepada Victor dengan membedakan suara dan aksennya. Namun karena Victor yang menyadari bahwa ia pernah mencium parfum milik Lugo, barulah di sana ia sadar jika orang yang telah menculiknya adalah orang yang sama dengan instruksur Jim yang pernah melatihnya. Namun mereka mencoba untuk bersikap biasa saja dan melanjutkan aktivitas mereka dengan biasa. Seperti bergantian dalam menjaga Victor dan mereka juga melanjutkan rencananya untuk mencuri dokumen-dokumen berharga miliknya. Serta mereka juga meminta Victor untuk mencerahkan istrinya dan memencat seluruh karyawan terdekatnya. Di saat giliran Paul menjaga Victor, Paul yang dasarnya telah tobat memutuskan untuk membantunya dengan memberikannya minuman dan makanan. Ia juga membantu Victor untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memberkatinya layaknya seorang pastor yang sedang membaptis seorang anak. Karena kedekatan itu membuat Paul lengah. Karena Victor sempat hendak ingin melarikan diri sehingga Paul mau tak mau harus meninju Victor hingga ia tak sadarkan diri. Kesokan harinya Lugo datang ke lokasi tempat penyekapan untuk membawa dokumen pemindahan harta dari Victor. Awalnya Victor tak ingin untuk memberikan tanda tangannya kepada Lugo sehingga mereka mau tak mau harus menyiksa Victor terlebih dahulu dan memaksanya untuk menandatangani surat pemindahan itu. Setelah mereka mendapatkan tanda tangan milik Victor, Lugo membawa suratnya untuk segera diproses. Sayangnya surat itu tak diterima karena tak adanya cap dari notaris pribadi milik Victor. Lugo tak menyerah begitu saja karena dirinya mempunyai ide yaitu menghampiri bosnya John yang merupakan seorang mantan notaris. Awalnya John sempat tak ingin membantu Lugo hingga akhirnya Lugo memberikan penawaran kepada John Jika ia mau membantunya memberikan cap pada dokumen tersebut, maka Lugo akan memberikan sponsor baru pada gym yang dimiliki oleh John. Akhirnya setelah mendapatkan cap setempel miliknya, Lugo dengan segera membawa surat pemindahan itu untuk segera diproses. Usaha yang Lugo lakukan tak sia-sia karena ternyata pengacara akhirnya menyetujui hal itu dan mulai mempercayai Lugo. Setelah rencana terakhir mereka selesai, mereka hanya perlu menjalani satu misi terakhir saja, yaitu membunuh Victor dan membuatnya seperti seolah-olah mengalami kecelakaan. Namun rencana itu sempat Paul tolak karena ia merasa hal itu berlebihan. Lugo lagi-lagi dapat meyakinkan Paul agar mau menjalankan rencana itu, sehingga Paul menerima tugas dan memberikan Victor minuman yang cukup banyak hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian mereka pun segera melaksanakan rencana terakhir mereka dengan membawa Victor beserta mobilnya ke suatu daerah untuk membuat Lugo membunuh dirinya. Tetapi setelah menjalankan rencananya itu, mereka mengalami kendala karena Victor tak kunjung tewas. Karena Andrea yang memasakkan sabuk pengaman padanya, sehingga Lugo memutuskan untuk membakar mobil Victor dan membuatnya meledak. Dan lagi-lagi, Victor berhasil menyelamatkan dirinya serta berhasil keluar dari mobil itu. Sehingga akhir cerita di sini adalah ketika Lugo meminta Paul untuk segera menghidupkan mobil dan menggilas kepala milik Victor yang masih sepoyongan karena alkohol yang mengalir pada tubuhnya. Dengan niat yang cukup ragu-ragu, penabrakan itu sempat meleset sehingga Lugo meminta kepada Paul untuk membunuhkan mobilnya agar memastikan jika kali ini Victor benar-benar tewas dan dengan segera mereka bisa menilakan TKP. Namun, Victor seperti memiliki jibat keberuntungan yang tak kunjung habis karena usaha Lugo dan kawan-kawan tak berhasil membunuh dirinya. Karena Victor masih saja bisa selamat dari kejadian maut tersebut. Victor yang berhasil selamat akhirnya memutuskan untuk ke rumah sakit sekitar. Di sana ia mendapatkan wawancara dari suster dan polisi. Namun, karena Victor yang masih dalam pengaruh alkohol, ia tak bisa menjawab pertanyaan dari polisi karena setiap cerita yang ia berikan terdengar tak masuk akal di telinga mereka. Serta polisi juga menjelaskan bahwa ia tak mempercayai jika Victor baru saja mendapatkan kekerasan karena dalam mobilnya telah ditemukan alat bantu seks. Karena hal itu, polisi menjelaskan jika Victor merupakan seorang homoseksual yang sedang bertengkar dengan kekasihnya. Karena menyadari polisi itu tak dapat membantunya, Victor mencoba untuk menelpon detektif lain untuk menangani kasus miliknya. Tetapi detektif yang ia hubungi ternyata telah pensiun dari pekerjaannya. Serta detektif itu kurang mempercayai cerita yang telah Victor berikan. Detektif itu juga memberikan wejangan, jika memang iya Victor mengalami kasus tersebut, maka Victor harus segera meninggalkan rumah sakit itu. Karena jika Victor masih berada di sana, maka kebesar kemungkinan pejahat itu akan menghampiri Victor untuk menuntaskan tugasnya dalam membunuh Victor. Benar saja, tak lama kemudian Lugo dan kawan-kawan menyadari jika tugasnya belum selesai. Mereka dengan segera menghampiri rumah sakit untuk menuntaskan pekerjaan mereka, yaitu membunuh Victor. Sayangnya, mereka tak dapat menemukan keberadaan Victor di rumah sakit itu. Dan mereka mendapatkan informasi dari seorang dokter, jika pernyataan yang Victor berikan tak berdapat dipercayai oleh polisi. Karena merasa telah aman dari ancaman Victor, mereka segera membagikan hasil yang mereka telah dapatkan untuk mengubah kehidupan mereka masing-masing. Setelah mendapatkan harta Victor, Lugo dengan segera menempati kediamannya, Paul yang kebalik kepada habitatnya yaitu dunia malam dan narkoba. Sedangkan Adrian segera mengembati alat kelaminnya yang tak berfungsi, dan ia juga melamar perawat yang telah merawatnya serta membelikannya sebuah rumah. Di satu sisi, Victor yang sedang stres karena dirinya sudah tak memiliki harta, rupanya dihampiri oleh detektif yang sempat ia telepon. Detektif itu menjelaskan jika alasannya menghampiri Victor karena ia penasaran dan ingin mendengar langsung cerita itu darinya. Kehidupan mewah yang Lugo dan gengnya lakukan rupanya telah diawasi oleh detektif yang telah Victor sewa, dengan diam-diam memfoto kegiatan mereka, serta mencari informasi di mana Paul, Lugo, dan Adrian mendapatkan uang dengan sekejap mata. Detektif itu juga menghampiri restoran milik Victor dan mendapatkan pernyataan jika karyawan restoran itu lebih suka dengan kepemimpinan Lugo, serta detektif tersebut menyamar menjadi seorang customer Jim Lugo dan membicarakan Victor untuk mengetahui apa reaksi dari Lugo setelah mendengar cerita tersebut. Paul yang merasa jika harta yang Lugo berikan padanya kurang memutuskan untuk merampok seorang polisi dan mengalirkan diri dengan kesulitan, sehingga harus membuat jari jempolnya terlepas dari kakinya. Di satu sisi, Adrian yang sedang mengadakan pernikahan dengan perawat itu dihampiri oleh Paul yang baru saja melarikan diri dari kejaran polisi. Paul juga menjelaskan kepada Lugo dan Adrian jika ia ingin memerah seseorang lagi, yaitu dengan memerah seorang raja film dewasa bernama Frank Grigardt. Adrian yang kebetulan juga membutuhkan uang, karena uangnya telah ia habiskan untuk operasi kelamin dan membeli rumah, akhirnya menyetujui rencana tersebut. Namun usulan mereka berdua tak terlalu ditanggapi oleh Lugo, karena ia telah merasa cukup atas apa yang telah ia dapatkan. Victor yang kesal dengan kemiskinannya pada akhirnya memutuskan untuk menelpon John agar meminta kembali hartanya. Lantas John dengan segera menghampiri Lugo untuk memberitahu hal itu. John kembali menelpon Victor untuk bertanya di mana ia berada. Tetapi Victor enggan memberikan alamat itu karena Lugo yang cukup pintar. Ia mencoba untuk menelpon kembali nomor tersebut dan berhasil mendapatkan alamat miliknya. Setelah mendapatkan alamat itu, Lugo, Adria, dan Paul segera menghampiri alamat tersebut. Sayangnya mereka tak berhasil menemukan Victor karena Victor rupanya telah melarikan diri. Lantas Paul bertanya mengenai Victor ke revsionis hotel dan mendapati jika klien gymnya merupakan orang yang sering menghampiri Victor. Karena mereka yang telah diketahui oleh detektif, mereka dengan segera menghampiri kediaman detektif itu untuk membunuhnya. Tetapi ia membatalkan rencana semua karena dalam rumah detektif itu terdapat polisi yang sedang berkumpul. Lugo yang merasa jika ia harus melakukan hal itu akhirnya memutuskan untuk menelpon Paul untuk memintanya mengajak Adrian agar memeras raja film dewasa itu. Pada akhirnya setelah mereka bertiga berkumpul, mereka mulai menghampiri rumah raja porno itu untuk mempresentasikan investasi yang mereka tawarkan. Sayangnya presentasi mereka tak berhasil membuat Frank yakin karena Frank masih perlu memikirkan investasi yang mereka tawarkan. Tak pantang menyerah. Mereka mencoba untuk mengundang Frank ke rumah Adrian untuk memastikan kembali jika Frank ingin berinvestasi pada mereka. Tetapi sesampainya di sana, Frank justru meminta kepada Lugo untuk berbicara empat mata bersamanya. Dalam pembicaraan itu, Frank menjelaskan jika ia memang sangatlah ragu kepada mereka karena apa yang mereka presentasikan sangatlah tidak profesional. Dan Lugo yang sangat amati dalam pekerjaan itu. Hal itu membuat Lugo marah dan mulai memukul Frank. Lugo yang masih marah tak sengaja menyenggol alat angkat beban sehingga membuat alat itu menimpa Frank dan membuatnya tewas. Tak lama kemudian, isi dari Frank dengan segera menghampiri Lugo dan berteriak histeris karena melihat bahwa suaminya telah tewas dibunuh oleh Lugo. Hal itu membuat Paul dan Adrian dengan segera menghampiri mereka dan membius isi dari Frank yang berteriak sambil melarikan diri. Sebelum istri Frank tak sadarkan diri, Lugo menyempatkan diri untuk bertanya mengenai kode berangkas milik Frank. Sehingga setelah mendapatkan kode itu, Lugo segera menuju kediaman dari Frank. Tetapi sayangnya, kode yang telah istri Frank berikan salah. Di satu sisi, ada Adrian yang menyadari jika istri Frank hendak menarikan diri dengan segera membius kembalinya. Namun karena dosis yang cukup banyak diberikan, membuat istri Frank meninggal dunia. Karena kode berangkas tersebut salah, Paul dan Lugo memutuskan untuk pulang dan membersihkan apa yang telah mereka perbuat. Mereka lalu dengan segera membawa jasad Frank dan istrinya ke tempat gudang di mana mereka menyengkap Victor. Di sana mereka mencoba memutilasi jasad dari Frank beserta istrinya lalu memasukkan jasad itu ke dalam tong bahan bakar kimia dan membuang tong tersebut ke sungai Cikapundung. Lugo meminta Paul untuk membakar potongan tangan dari jasad Frank. Sayangnya, Paul tak menyadari jika ia membakar tangan itu di depan umum sehingga ketika Adrian dan Lugo kembali, mereka dengan segera menutup pembakaran itu dan memarahi Paul yang masih dalam pengaruh narkoba. Polisi yang menemukan kabar jika Frank telah menghilang dengan segera menelpon detektif untuk mengetahui siapa yang telah menculik Frank. Mereka juga segera mengatur tim pengamanan untuk segera menyergap Lugo dan komplotannya. Lalu polisi itu segera menghampiri kediaman Adrian untuk menangkap, menghampiri gereja untuk menangkap Paul yang sedang bertobat. Menangkap John yang sedang ikut serta dalam komplotan itu dan terakhir menangkap Lugo yang sedang melarikan diri pada scene di awal film. Namun ternyata Lugo berhasil melarikan diri di kejaran polisi lalu mereka diri menggunakan kapal ke Bahamas untuk mengambil tabungan Victor yang masih tersisa. Tetapi ternyata rencana Lugo disadari oleh detektif sehingga membuat Lugo mau tak mau harus melakukan aksi adu kejar dengan detektif tersebut. Ketika Lugo sedang melarikan diri, ia berhasil ditabrak oleh Victor sehingga membuat Lugo berhasil tertangka. Karena dicap sebagai pengkhianat yang cukup berbahaya, pengembalian Lugo ke Amerika mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari Bandara Bahamas hingga ke Amerika. Dan scene terakhir di episode kali ini adalah mereka yang sedang menghadiri sidang. Serta Paul yang bersedia membuat pernyataan atas apa yang telah mereka lakukan. Sehingga Paul dan John mendapatkan hukuman waktu penjara selama 15 tahun. Sementara Adrian dan Lugo mendapatkan hukuman mati. Dan pembahasan film Pain and Gain pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.